Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian di rumah gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Di sini Ustadz Anwari juga sehat Semoga keluarga kalian semuanya Dan keluarganya Ustadz Anwari Diberikan kesehatan Dan dijauhkan dari balak dan marah bahaya Anak-anakku sekalian Sekarang Ustadz akan meneruskan pembelajaran PAI Yaitu pelajaran agama Islam dan Budi Bekerti Yaitu sekarang sudah memasuki pelajaran 8 Sebelum kita mulai pembelajaran Yuk kita doa lebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Pada pagi hari ini Kita sudah Memasuki pembelajaran 8 Yaitu Allah SWT Yaitu Maharaja Jadi Di sini pelajaran yang terlambat adalah Allah SWT Maha Apa nangaku sekalian? Maharaja Raja adalah Menguasai seluruhnya Itu namanya raja Yang menguasai semuanya Itu namanya Raja Jadi Alhamdulillah Artinya Maharaja Anak-anakku sekalian Allah adalah Al-Malik Al-Malik Itu artinya Maha menguasai Maha Merajahi Ya Allah Maha Maha Raja Ya Menguasai alam semesta Anak-anakku sekalian Seperti contoh Ini Ada planet Ya Di sini tengah gambaran ini Siapa yang menciptakan Adalah semuanya Adalah Allah SWT Ada matahari Ada bintang Ada lautan Dan Ada Apa Alam semesta ini Semuanya adalah Ciptaan Allah SWT Anakku sekalian Allah Raja yang paling kuat Anak-anakku sekalian Paling kuat Allah Meraja yang paling kuat Tidak ada yang dapat Menandingi Allah SWT Jadi tidak ada Apapun di dunia ini Tidak ada yang Apa Tidak ada yang dapat Menandingi Allah SWT Luasnya lautan Luasnya lautan adalah Bukti kekuasaan Allah Lautan Luasnya lautan Yang ada di samudera Itu semuanya adalah Ciptaan Allah Dan kekuasaan Allah Di langit Di bumi Di seluruh Jagat raya Kekuasaan Allah Ya Semuanya adalah Kekuasaan Allah Berbeda Anak-anakku sekalian Dengan Apa Kekuasaan Manusia Kalau manusia Berkuasa Cuma Apa anak-anakku sekalian Cuma sementara saja Hanya sedikit Kekuasaannya Manusia Di dunia ini Cuma sedikit Tapi kalau Allah Seluruh Di dunia ini Adalah Ciptaan Allah SWT Allah Ya Yuk kita bernyanyi Allah Maha Raja Nah Lagu-lagunya Adalah Indum-Indum Allah Ota Allah Maha Raja Menciptakan Kita semua Menciptakan Alam Semesta Semuanya Tunduk Kepadanya Kita semua Sebagai Hamba Wajib Mengabdi Pasrakan Diri Selalu Berdoa Dan berharap Hidup Selamat Dunia Akhirat Ayo Kita anak-anakku Lagi-lagi Yang di rumah Bersama Ustaz Anamari Satu kali lagi Yuk Satu Dua Tiga Allah Ta'ala Maha Raja Menciptakan Kita Semua Menciptakan Alam Semesta Semuanya Tunduk Kepadanya Kita Semua Sebagai Hamba Wajib Mengabdi Pasirkan Diri Selalu Berdoa Dan Berharap Hidup Selamat Dunia Akhirat Seperti itu Anak-anakku sekalian Ya Anak-anakku sekalian Seperti itu Lagunya Indun-Indun Di Fesri Yaitu Tentang Allah Maharaja Allah Maharaja Yang Merajai Seluruh Alam Semesta Kita lanjut Ya Dua Kalimat Sahadat Kita sudah Setelah Kita Belajar Tentang Allah Maha Malik Allah Maharaja Yuk Kita lanjutkan Kalimat Dua Sahadat Pelajaran Selanjutnya Adalah Dua Kalimat Sahadat Lafat Dua Kalimat Sahadat Lafalkan Ber Lahan Lahan Lafalkan Berlahan Lahan Katanya Ashadu Allah Ilaha Illallah Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Artinya Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Anak-anakku Sekalian Disini ada Dua Sahadat Sahadaten Sahadaten Yaitu Sahadat Dua Sahadat Artinya Adalah Bersaksi Sahadat Artinya Adalah Apa Anak-anakku Sekalian Sahadat Artinya Ber Bersaksi Atau Disini Sahadat Dinamakan Persaksian Persaksian Jadi Sahadat Artinya Persaksian Sahadat Disini Dibagi Dua Yaitu Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Ya Apa Anak-anakku Sekalian Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Sahadat Tauhid Yaitu Kalimatnya Ashadu Alla Ilaha Illallah Yaitu Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Lallah Itu Sahadat Rasul Anak-anakku Sekalian Jadi Tauhid Artinya Anak-anakku Sekalian Mengesahkan Allah Tauhid Artinya Mengesahkan Allah Mengesahkan Apa artinya Esah kemarin Anak-anakku Sekalian Esah adalah Sah Satu Mengesahkan Allah Menyaksikan Menyaksikan Sungguhnya Allah Itu Sah Satu Tauhid Artinya Mengesahkan Allah Yaitu Sahadat Tauhid Adalah Ashadu Alla Ilaha Ilallah Artinya Aku bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Artinya Dan Aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah Itu Adalah Sahadat Rasul Aku Pertanya Subhanallah Tuhanku Muhammad Adalah Nabi Dan Rasul Ayo Kerjakan Lafal Dua kalimat Syahadat Berulang-ulang Sampai Hafal Anak-anak Insyaallah Di rumah Sudah Hafal Semuanya Alhamdulillah Insyaallah Sudah Hafal Semuanya Karena Syahadat Ini Setiap hari Kita Rafalkan Kita Ucapkan Kalau Insyaallah Semuanya Akan Hafal Karena Terbiasa Begitu juga Anak-anakku Sekalian Kalau Di rumah Siapa Yang Senang Membaca Siapa Yang Senang Mengulang-ulang Bacaan Insyaallah Dengan Sendirinya Akan Dengan Hafal Dengan Apa Dengan Sendirinya Dia Akan Hafal Setelah Kita Melakukan Pembelajaran Menyimak Kusat Dari Awal Akhir Ayo Kita Bernyanyi Yaitu Apa Tepu Anak Soleh Satu Dua Tiga Tepu Anak Soleh Aku Anak Soleh Rajin Sholat Rajin Ngaji Tinta Islam Sampai Mati La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Islam Islam Yes Seperti itu Anak 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 Pelajaran Delapan Tentang Al-Malik Dan Syahadaten Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Anak Anak Sekalian Di Rumah Ibadah Sholat Sholat Dan Lain Sebagainya Kalian Lakukan Dengan Baik Dengan Tekun Dengan Sholeh Ya Ya Biar Jadi Anak Yang Sholeh Insya Allah Kita Masuk Surga Kalau Kita Melakukan Ibadah Karena Allah Selalu Selalu Ibadah Karena Allah Insya Allah Allah Akan Membantu Kita Ya Jangan Lupa Ya Sholat Di Rumah Dan Ngajinya Juga Hafalannya Juga Di Muroja Demikian Dari Ustaz Anwar Jazakum Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pim Pim Terima kasih telah menonton